Halo rovers, jumpa lagi dengan saya, Roundhead Rover Kali ini saya mau berbagi tentang jurus memanggil Cimong Sediakan makanan di depan liangnya Panggil dia Atau dengan suara Atau bisa juga dengan Cip, 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 cip Dua suara terakhir yang Dan cip, cip, cip Itu sebenarnya menirukan suaranya dia sih Harapannya dia mengenali itu suara yang familiar atau dia kenal Kalau dia sudah merasa aman Baru dia keluar menjadi super Cimong Lucu ya, kayak terbang Di atas rumput Ya gitu deh Lucu banget ya, kalau udah lompat di atas rumput tuh kayak Apa ya, sebenarnya kayak ikan lumba-lumba sih gitu Celup, celup, celup Nah, sekarang dia makan dari tangan Sampai habis, cepet banget deh Kadang saya pikir ini tuh sejenis roden atau tikus Atau mini vacuum cleaner Waktu awal-awal sih Dia begitu selesai makan langsung pergi Tapi, kali ini Entah kenapa Dia masih berlama-lama di tangan saya Nah, kita nonton yang Video aslinya ya Mas manggil dia Kadang gak secepat yang kita kira sih Ikut Cimong Sini Ditambahin Tadi kan sisa satu Ditambahin jadi empat Dia malah masuk Aku tambahin loh ini Jadi empat Ini kan cuma satu nih Gak kecilan sih Dua hari yang lalu Saya bawa oleh-oleh Akorn Untuk si Cimong Dikasih Diapil Tapi Bingung ya Segede gitu mau diapain Gak mau Mau yang lebih kecil aja Iya Ya begitulah Ternyata banyak yang masih harus saya pelajari Dari Cimong Thanks for watching Dari Cimong selamat menikmati